Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas Pada video kali ini kita akan membahas jawaban telak EXO PSC terkait kritikan Akmal Marhali yang menyebut naturalisasi hanya sebagai bisnis agen bola saja Namun sebelum lanjut pembahasan mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Wacana pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan pro kontra Sejumlah pihak yang kontra dengan kebijakan naturalisasi sempat mengutarakan pendapatnya Sebut saja Haruna Sumitro Ada juga pemain muda Indonesia seperti Berlian Aldama dan Bagus Kaffi yang juga keberatan dengan program naturalisasi dari PSSI Pengamat sepak bola yang juga mantan CEO Klub Liga Primer Indonesia CEO Tangerang Volves, Akmal Marhali juga kontra dengan kebijakan ini Di salah satu postingan akun Instagram Bola Blankon Akmal mengutarakan ketidaksetujuannya dengan program naturalisasi Menurut Akmal Marhali, naturalisasi harusnya natural Tidak perlu dikejar-kejar apalagi di iming-imingi Timnas Seperti film Lydia Kando dan Deddy Miswar, Kejarlah Daku kau ku tangkap Naturalisasi harusnya natural, tidak perlu dikejar-kejar Apalagi di imingi Timnas tulis Akmal Marhali Naturalisasi itu harus keinginan sendiri tanpa paksaan Inilah yang salah kapra di sepak bola Indonesia Naturalisasi jadi bisnis agen tambah Akmal Mendapat pernyataan seperti itu dari Akmal Ex-OPCC Hassani Abdul Ghani Yang selama ini fokus di program naturalisasi balik menjawab Singkat jelas padat Hassani mengatakan bahwa apa yang disampaikan Akmal beda ilmu Beda ilmu Ilmu aku positive thinking Sedangkan ilmu dia bahwa negatif melulu Kasian Lydia Kando nya Ikut ke bawah-bawah Jawab Pak Hassani Sontak saja perdebatan antara kedua tokoh sepak bola nasional ini pun Jadi sorotan warganet Tidak hanya warganet Ketua umum PSSI Muhammad Kiryavan Juga ikut mengomentari Namun, pria yang akrab di sepak Iwan Bule itu Hanya mengomentari balasan Hassani dengan emosi jempol Hassani Abdul Ghani sendiri Di kebarnaturalisasi terbaru mengatakan Bahwa saat ini PSSI sudah tidak lagi mengejar Emil Audero Fokus kami sekarang adalah kepada Jordi Werman Semoga kami bisa segera mendapatkan jawaban yang positif dari Werman Tulis Hassani Bagaimana menurut teman-teman Bagaimana menurut teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton